Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MetroTV News dan juga nyalakan notifikasinya. Walaupun dari laporan investasi di laporan sampai hari ini, kalau masuk ke industri itu tekan sekali proses dulu dan cara kerjaannya. Maka kalian akan memperkirmasi besok bukaan jalan-jalan di tempat berbeginnya. Sepulang dari kerjaan yang memang kontrolnya ada di lingkungan perumahan yang tidak sempat di tempat kerja. Selamat malam pemirsa dan menyaksikan perentok tajam mendalam bersama saya Zylvia Iskadar. Penularan kasus COVID-19 di pabrik semakin meningkat dalam sepekan terakhir. Seperti apa upaya pemerintah daerah dan pihak industri memastikan diterapkannya protokol kesehatan di pabrik-pabrik? Itulah topik yang akan kami bahas di perentok malam ini. Informasi pertama pemirsa di Kabupaten Bekasi, sebaran COVID-19 kluster industri mencapai 529 kasus dalam satu pekan terakhir. Kapolda Petrojaya Irjen Polnana Sujana meminta seluruh pengelola kawasan industri memperketat penerapan protokol kesehatan COVID-19 di setiap pabrik. Kapolda Petrojaya memantau langsung penerapan protokol kesehatan di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Sebagian perusahaan telah memiliki satuan tugas penanganan COVID-19 serta telah melakukan penyesuaian. Kapolda meminta komitmen para pengelola kawasan industri untuk memperketat protokol kesehatan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi mencatat sedikitnya 529 karyawan pabrik terkonfirmasi positif COVID-19 dalam kurun waktu satu pekan terakhir. Akibatnya Kabupaten Bekasi yang sebelumnya masuk dalam zona kuning, kini kembali masuk zona merah. Akibatnya kita jaga betul untuk klaster kawasan industri ini jangan sampai kemudian penyebaran bertambah sehingga harus kita putus. Putus mata rantai penyebaran COVID-19 di kawasan industri Kabupaten Bekasi ini. Pertanyaan perusahaan itu harus mempunyai kubus tugas. Harus mempunyai kubus tugas dan ini sebagian sudah melaksanakan. Sementara itu Pak Bersa Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil akan mengecek langsung kondisi di sejumlah pabrik di Kabupaten Bekasi untuk memetakan persoalan klaster pabrik. Dari investigasi awal, RK mengatakan penularan COVID-19 terjadi saat karyawan beraktifitas usai pulang kerja. Saya akan ke Bekasi Kabupaten bertemu dengan pemilik-pemilik industrial estate untuk memetakan ini problematikanya ada di mana. Walaupun dari laporan investigasi dilakukan sampai hari ini, kalau masuk ke industri itu ketat sekali prosen dulu dan cara kerjaannya. Maka saya akan memperkirmasi besok bukaan, jangan-jangan di tempat berbekimnya, sepulang dari kerjaan. Kira-kira begitu yang memang kontrolnya ada di lingkungan perumahan yang tidak seketah di tempat kerjaan. Jadi kalau teman-teman mau gabung silahkan, sehingga itu yang akan menjadi atensi kita. Ya istilahnya sepandar kan, kalau ditemukan dia berperaskan, maka tempat kerjaannya tutup 14 hari. Seperti halnya duduk saatnya ditutup, seperti halnya duduk DPRD ditutup, dan lain-lain itu prosedur. Kalau ditutup itu disebut keras tidak keras, ya definisikan sendiri. Makanya besok saya datang, jangan-jangan kan tadi, di tempat kerjanya disiplin, jadi yang ditemukan pelanggaran, ternyata di rumahnya depan-depan, kopi-kopi, ngobrol-ngobrol, perumunan itu yang akan kita hibol. Agar para pemilik pabrik melakukan edukasi kepada karyawannya sepulang terdiri. Terima kasih. Pabrik elektronik, pabrik otomotif, dan juga satu lagi pabrik suku cadang otomotif. Dengan jumlah kasus positif melebihi 500. Mengapa penularan di pabrik-pabrik ini sangat tinggi, Bu? Ya, jadi kalau yang saya klarifikasi dulu yang pabrik suku cadang. Suku cadang itu sebenarnya sudah dari pertengahan Juli konform kasus pertama, kemudian dilakukan swab bertahap memang, dari 178 swab pertama itu dapat 88 di dalam divisi itu. Jadi kemudian pabrik melakukan swab masif total keseluruh karyawan, akhirnya dapat angka yang 250-an. Kondisi saat ini 142 masih aktif, yang masih aktif. Yang sisanya sudah dalam kondisi sehat semua. Sudah selesai, konform positifnya sudah jadi negatif. Jadi kondisinya memang yang tadi seperti Pak Ridwan Kamil sampaikan, kalau dalam konsep kerja, perusahaan itu memang sudah sangat ketat ya Mbak ya. Masuk, kantor, dan lain-lain itu sudah cara kerja protokol kesehatannya di dalam perusahaan itu sudah sangat luar biasa. Nah, yang kita khawatirkan memang di luar, mau ngobrol-ngobrol santai-santai, bersosialisasi di luar perusahaan itu yang dikhawatirkan menjadi sumber penularan yang sangat tinggi. Jadi protokol kesehatan tidak berjalan maksimal di luar perusahaan. Kira-kira seperti itu Pak. Bu Sri, tapi siapa yang bisa memastikan dan juga mengawasi kalau betul-betul selama berada di dalam pabrik atau tempat mereka bekerja, kedisiplinan dan kepatuhan betul-betul terjaga? Karena ikan ini terus-menerus mereka beraktifitas di dalam pabrik, tentu saja tidak akan selalu bisa terpantau mereka menerapkan protokol kesehatan atau tidak. Jadi bagaimana bisa sampai pada kesimpulan penularan terjadi di luar pabrik? Ya, ini salah satu asumsi kita memang pertama. Tapi kalau misalnya ditanya dari awal sekali, Kabupaten Bekasi itu ada konsep mengejakah yang memang yang dikeluarkan oleh Kapolres untuk itu. Jadi setiap perusahaan sebenarnya diharuskan memiliki gugus tugas. Jadi gugus tugas terkecil dari perusahaan itulah yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan di dalam pabrik. Di dalam pabriknya tersebut. Dan kami sebelum mulai kegiatan sudah mengumpulkan pengelola kawasan, perusahaan untuk menjelaskan bagaimana protokol kesehatan itu berjalan. Harus ada disiplin dan kejujuran memang dari perusahaan, Mbak. Kalau enggak, enggak bisa. Jadi pemantauannya memang nomor satu dari tim gugus dari perusahaan itu sendiri. Yang pada kes pertama sekali ada, langsung harus melaporkan ke gugus tugas tingkat Kabupaten. Koordinasi yang baik itu akan mempercepat pemutusan rantai penularan sebenarnya. Apakah dinas kesehatan memastikan bahwa setiap pabrik memiliki gugus tugas dan gugus tugas ini bekerja dengan maksimal? Nah, itu yang memang selama ini kan ada. Gugus tugas Kabupaten itu bukan di dinas kesehatan saja, izin. Jadi ada dinas perindustrian, ada dinas tenaga kerja, ada dinas kesehatan, MTNI, Polri, dan lain-lain. Jadi semuanya itu sebenarnya berkesenambungan. Dinas perindustrian akan mengawasi dengan IOMK-nya. Sebenarnya ada pelaporan yang harus melakukan perusahaan laporkan setiap minggu kalau tidak salah. Itu termasuk ada tidaknya kasus kemungkinan COVID-19. Ada pasien demam, tenaga kesehatan, tenaga karyawan yang demam, dan lain-lain harus terlaporkan. Jadi dinas perindustrian akan bersama-sama dengan dinas tenaga kerja dan dinas kesehatan itu saling melaporkan. Jadi sebenarnya semuanya harus duduk bareng. Kalau dinas kesehatan saja pasti tidak bisa. Tidak bisa total mengawasi di sana. Oke, jadi ini kerja bersama beberapa instansi begitu ya Bu. Saya ingin ke Pak Sani. Pak Sani, kawasan industri ini menjadi kawasan yang rentan penyebaran COVID-19. Tidak hanya di Kabupaten Tangerang, tapi kluster-kluster di industri juga muncul di wilayah-wilayah lainnya, seperti Karawang, kemudian juga Tangerang. Apakah ini persoalan ketidakdisiplina dan juga ketidakpatuhan protokol kesehatan di dalam pabrik? Ya, jadi memang tadi yang seperti di jelaskan sama Pak Sriani ya, kalau tidak memang ada tiga pihak yang terlibat di sini ya. Baik dari sisi pekerja atau karyawannya sendiri, maupun dari sisi perusahaan dan juga dari sisi pemerintah. Jadi untuk dari sisi karyawan memang perlu memang kepatuhan... Karyawan sendiri memang dia harus disiplin, dan itu bukan cuma di lingkungan perusahaan. Ya, karena kalau di lingkungan perusahaan itu kan memang waktu cuma 8-10 jam ya. Tapi kemudian setelah itu karyawan pulang ke rumah itu masih mending, tapi kalau mengisahkan dia masih ke tempat-tempat lain, itu ya memang pemantauannya juga menjadi sulit gitu. Demikian juga dari sisi perusahaan ya, selain memang kewajiban untuk menyiapkan daripada tim gugis tugas, juga ya sarana-prasarana untuk melaksanakan protokol kesehatan itu juga harus dilakukan. Termasuk juga ketegasan kepada karyawan-karyawan yang tidak disiplin. Kemudian kita juga dorong juga agar melakukan, kalaupun tidak semua, tapi secara random ya, itu tes COVID ya, dan kalau memang ada yang reaktif, harus diteruskan dengan tes lab atau PCR. Nah, dari sisi pemerintah ini memang diharapkan memang, paling tidak ada tiga hal ya yang saya ingin sampaikan. Yang pertama memang sosialisasi dan dorongan ya kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan protokol kesehatan itu juga terus harus disampaikan. Kemudian kalau misalkan, ya tadi Bu Sri ini juga menyampaikan ya, itu kalau di dalam persyaratan di dalam Yom Kee, ya izin operasi dan mobilitas kegiatan industri, memang ada laporan setiap minggu, yang disampaikan kepada kementerian-kementerian. Ini persyaratan pada waktu mereka melakukan Yom Kee. Namun saya pikir, cuma laporan saja tidak cukup ya. Jadi memang dari tim keindustrian, harus bekerjasama juga dengan menas perincak yang ada di masing-masing. Kabupaten dan juga kerjasama dengan pengelola-pengelola kawasan industri untuk melakukan kekehatan pemantuan secara langsung. Ya, secara-cara itu. Baik, Pak Sani kalau kita melihat banyaknya temuan kasus positif di kawasan industri, apakah ini berarti sudah saatnya rem pengendalian kasus COVID-19 itu diambil Pak, diputuskan? Apakah dalam bentuk pemberhentian sementara operasional untuk dievaluasi terlebih dahulu protokol kesehatannya? Atau seperti apa wujud dari rem dalam pengendalian kasus COVID-19? Boleh dijawab nanti? Kami harus sudah terbisa dulu, Pemirsa Prime Tok akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Eni, dan juga Ketua Umumi Himpunan Kawasan Industri, Pak Sani Iskandar. Bu Sri, saya ke Anda lagi. Bu Sri, tadi Pak Sani mengatakan bahwa kita harus melihat kluster yang terjadi di kawasan industri ini dari tiga sisi, dari sisi karyawannya, pengusahannya, dan juga dari pemerintahnya. Nah, dari pemerintahnya apakah kurang sosialisasi, kurang edukasi, kurang pengawasan, sehingga kluster-kluster di Kabupaten Bekasi ini semakin bermunculan? Saya, kalau misalnya kurang sosialisasi, sebenarnya dari seluruh segmen, kita semua itu sudah mensosialisasikan. Entah melalui media-media sosial dan lain-lain itu semua bergerak. Jadi, kasihan juga ini kalau kami-kami ini yang di depan selalu memberikan penyeluhan, penyampaian tentang, nomor satu protokol kesehatan itu hanya tiga ya, Mbak? Tiga M, kalau Kementerian Kesehatan mengatakan pakai masker, jaga jarak, terus cuci tangan pakai sabun. Yang lain-lainnya tambahan, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan lain-lain. Tapi tiga hal ini wajib. Kalau tiga hal ini dilakukan, sebenarnya tujuan kita nomor satu adalah tidak sampai tertular, dan tidak sampai menularkan. Itu yang harus kita jaga benar-benar. Jadi kalau dari kami, pemerintah, Pak Bupati juga kemarin sudah sosialisasikan kembali gerakan menggunakan masker, yang tersebut genggam kalau di Kabupaten Bekasi. Insya Allah nanti diluncurkan. Pak Kapolda Metro kemarin masih tersahati. Jadi nomor satu kita mensosialisasikan ke semua. Jadi sekarang tinggal kedisiplinan sebenarnya nomor satu. Jadi kalau tadi Pak Sani mengatakan bahwa dari karyawannya, dari perusahaan, atau dari pemerintahnya, lebih ke arah individunya. Kalau kita lihat ke luar, di lapangan itu, diperkirakan masih 20 persen memang masyarakat kita yang tidak menggunakan masker. Jadi kalau kurang sosialisasi, insya Allah kita semua berusaha semaksimal mungkin. Pemerintah Kabupaten berusaha semaksimal mungkin. Bu Suryeni, ini kan katanya klaster-klaster di pabrik-pabrik industri ini, diduga kuat penularannya itu bersumber dari luar. Jadi karyawan di luar membawa virusnya ke dalam pabrik. Jika memang taat disiplin dalam menjalankan 3M tadi, mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan juga menjaga jarak, apakah bisa meminimalisasi sebetulnya penyebaran sumbernya dari luar, tapi ketika dalam pabrik disiplin, sebetulnya bisa meminimalisasi penularan? Ya, dipastikan kan empat. Tadi masker itu gunanya nomor satu menjaga kesehatan. Maskerku untuk kesehatanmu, maskermu untuk keselamatanku. Jadi nomor satu, masker itu pasti, protokol kesehatan yang benar, pasti akan meminimalis penularan. Itu diyakinkan. Jadi kalau misalnya, tapi kondisinya kalau mereka dalam, yang nomor satu itu, yang kedua memang kalau dalam kondisi ada keluhan, harusnya pegawai memang melaporkan bahwa mereka tidak harus ke perusahaan dulu, kerja dulu. Nah, beberapa kes mengatakan bahwa dari laporan perusahaan, ada ketidakjujuran di sana. Jadi ada dua hal memang yang harus diterapkan di tenaga pekerjanya, nomor satu disiplin, yang kedua kejujuran. Jujur mereka. Karena kalau misalnya mereka ada kondisi terkonfirmasi atau dan lain-lain, mereka khawatir stigma masih muncul di sana. Itu laporan dari perusahaan juga. Berarti patut diduga juga kalau karyawannya sendiri tidak disiplin ketika berada di dalam perusahaan, di dalam pabrik? Betul, masih, 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 ya kan. Kalau kami kemarin sempat mengatakan, kita boleh buka CCTV nggak? Kita buka CCTV kalau ada di perusahaan, itu bisa meyakinkan kita sebenarnya struktur itu dari mana datangnya. Jadi beberapa kondisi kami juga meminta perusahaan untuk melihat kembali jalurnya. Pemantauan itu bisa diulang kalau mereka ada CCTV di dalam itu. Jadi jangan hanya pengusahanya bilang bahwa kami sudah menerapkan protokol kesehatan, tapi nyatanya buktinya ketika dilihat, tidak semuanya karyawan menjalankan protokol kesehatan dan disiplin. Baik, saya ingin ke Pak Sani. Pak Sani melihat sudah banyaknya kluster-kluster COVID-19 yang bermunculan di pabrik-pabrik, terutama manufaktur, Pak. Apakah ini sudah saatnya kita menarik rem untuk mengendalikan kasus COVID-19 dalam arti mengevaluasi operasional pabrik atau perusahaan? Ya, memang ini memang pilihan yang susah. Kita tidak punya kemewahan untuk bisa memilih keduanya gitu ya secara ideal, sempurna ya. Dari sisi kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya, kemudian di sisi lain juga tetap tidak boleh ada yang kena masalah COVID ini. Jadi memang solusinya memang harus berjalan bersama-sama. Dan kalau kita perhatikan memang kejadian-kejadian terakhir ini saya melihatnya ada dua hal penyebabnya. Yang pertama memang setelah ada pelonggaran daripada PSDB, ya sehingga memang kegiatan-kegiatan baik di sektor industri manufaktur, di perdagangan, di retail, juga memiliki perjalan, namun saya juga melihat ini juga banyak terjadi temuan setelah perusahaan-perusahaan itu secara magis melakukan tes rapid maupun sweat sebagai tindak lanjutnya. Jadi temuan-temuan misalkan seperti DLG, kemudian mungkin juga institusi dan segala macem, itu memang diketahui setelah dilakukan tes. Nah ini juga mohon kami juga dari semua pihak ya, baik pemerintah, aparat dan sebagainya, apabila memang ada temuan ini harus memang perlakuannya harus betul-betul yang bijak ya, supaya perusahaan-perusahaan ini tidak jerak gitu melakukan tes. Karena kalau begitu dites kemudian ada karyawannya yang positif dan segala macem, itu kan sudah merupakan satu beban ya, karena perusahaan harus menindak lanjuti dan sebagainya. Nah ini kalau tapi kemudian di media-media viral, kemudian digrebek sama pihak-pihak aparat, akhirnya perusahaan berat dan dia tidak akan melakukan tes kembali, Mbak Silvia. Pak Sani, apa yang terjadi apabila terjadi skenario yang membuat sebuah pabrik harus ditutup karena munculnya kluster COVID-19 di pabrik tersebut? Ya, kalau saya tidak salah mohon dikoreksi BGNI, sebetulnya ketentuan di Permenkes sendiri itu tidak juga harus kemudian begitu retemuan, langsung satu pabrik seluruh lirinya itu dihentikan. Ya, saya rasa tidak, tapi kita mendeteksi mana yang memang terjangkit, kemudian siapa saja yang close contact dengan dia, langsung diminta untuk istirahat di rumah, ya, 14 hari sambil diperiksa. Soalnya kembali lagi, kalau pabriknya ditutup semuanya, ya, itu melibatkan ribu-dua ribu karyawan satu pabrik, itu kalau mereka di luar, mending kalau mereka disiplin di rumah setruk. Ya, tapi kalau kemudian mereka berkeliaran kemana-mana, kan itu semakin susah kontrolnya. Terakhir sekali, Bu Eni, mohon singkat, Bu Eni, apa yang terjadi jika pemerintah dinas kesehatan menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pengusaha? Oleh karyawan-karyawan pabrik juga? Oleh, sebenarnya kalau di posisi sekarang ini ada peraturan daerah yang sanksi kalau tidak menggunakan masker. Posisi itu ada sanksinya sudah. Tadi setuju dengan pasalnya, sebenarnya kita tidak langsung menutup. Memang selama ini juga kami tidak pernah menutup, bukus tugas kabupaten tidak pernah menutup. Tapi perusahaan mengambil inisiatif sendiri untuk menjamin keselamatan karyawannya, menutup beberapa divisi yang terjadi penyebaran COVID-nya. Terus langkah kedua mereka mengurangi jumlah karyawan yang bekerja, menjaga, mengkaji kembali sebenarnya seperti itu. Kalau sanksi di pemerintah daerah sebenarnya hanya tadi nomor satu peringatan mengingatkan, terus kalau sanksi yang lain-lain belum. Tapi peraturan daerah sudah dibuat tentang sanksi tidak menggunakan masker. Tidak menggunakan maskernya. Kalau jaga jarak terus mencuci tangan, kita tidak bisa lihat ya peraturan kesehatannya hanya di menggunakan masker. Baik, semoga PR besar kita dalam menegakkan aturan, betul-betul menjaga protokol kesehatan, itu betul-betul diterapkan untuk bisa meminimalisasi penularan di kluster-kluster perusahaan atau industri yang ada di Kabupaten Bekasi dan juga di wilayah-wilayah lainnya. Terima kasih. Ibu Sri Eni Mainiarti dan juga Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Bapak Sani Iskandar telah bergabung bersama kami.